hai 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 akhirnya kita kita mulai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma sallallahu ala syaidina Muhammadin wa ala alihi wa Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di agenda pembelajaran Zoom kelas 9 dan mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kekuatan dan semangat pada kita semuanya untuk mengikuti KPM pada kesempatan pagi hari ini sehingga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang barokah amin dan untuk memulai agenda pembelajaran kita mari kita awali agenda pembelajaran dengan doa kepada yang petugas Pak Tintang disilakan Mari kita awali pelajaran musik pada kali ini dengan bacaan doa ala batah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke baik saya tawarkan lagi ini kalau di screen saya ustadahnya di pojok semuanya pas ini empat untuk kesempatan pertama ada yang request? ustadah Wida? ustadah Lutfi? enggak ada baik kalau gitu saya duluan saya yang pertama yang kedua yang pertama itu enak kenapa? karena masih fresh semuanya nanti yang kedua yang ketiga saya tidak bertanggung jawab kalau sudah ngantuk tidur semuanya berarti tugas panjangan untuk membangkitkan lagi semangatnya baik yang kedua ustadah Aida yang ketiga ustadah Lutfi atau ustadah Wida ini? saya membuatkan ustad oh enggak saya ngecek anak-anak oh ngecek baik berarti ini ustadah Wida ustadah ini timnya siapa ustadah Titi ustadah Titi? ustadah Titi ustadah Bili ustadah Bili ustadah Agung enggak berarti berapa? oh begitu ya baik kalau begitu saya duluan nanti setelah ustadah Aida ustadah Davida ustadah Ustad Bili soal begitu baik semuanya ramah untuk pembelajaran tipa fisika kita mulai untuk itu langsung saya mau nijin untuk share screen dulu atau sebelum share screen saya mau tanya kemarin untuk materi yang ke berapa? pertemanan kedua ya pertemanan kedua molekul dan rumus kimia ada kesulitan memahami materinya? yang itu ya yang mana? yang soalnya kan yang yang soal di google form ada tiga yang paling bawah oh yang paling bawah oke ada lagi yang lain jadi nanti tune the point saja lima menit selesai selesai ya ada yang lain yang mau tanya suaranya boleh dinyalakan semuanya hipo saja enggak apa-apa mas Gani ini seragamnya kemana mas Gani? di sini sudah menyapa di youtube sudah menyapa di ruangan di sini kemana? ya pak di toko oh masih di toko ya wes tapi tetap semangat belajarnya loh ya soalnya enggak ada yang jaga pak oke ya pak ini tak sambil belajar tapi maksudnya belajarnya ya tananan ya baik saya mulai dulu saya share screen ke materi yang ditanyakan hanya soal nomor tiga saja ya yang lain beres ya mbak-mbak mas-mas insyaallah insyaallah baik kalau gitu saya izin share screen dulu yang ini sebentar nanti kita saya enggak akan bahas lama-lama ini karena Anda sudah bisa berarti enggak usah berlama-lama baik molekul dan rumus kimia ini masih bagian dari bab delapan materi dan pengaruhnya terhadap kesehatan ini kemarin kita ulang lagi sudah jelas ya ini ya iya jelas oke cara membaca kemarin sudah jelas juga ya ya sudah yang ini juga sudah bisa ya iya sudah baik kalau begitu yang ini penjelasan molekul adalah gabungan dari dua atom atau lebih baik antara atom-atom yang sama atau atom-atom yang berbeda berdasarkan jenis atom yang menyusunnya molekul diberikan menjadi dua yaitu molekul unsur dan molekul senyawa apa toh molekul unsur dan molekul senyawa itu sebelum ke situ kita memahami dulu bahwa ini ada jenis atom-atomik atomik itu kalau dia berdiri sendiri satu diatomik kalau dia dua dan poliatomik kalau lebih dari dua bisa tiga empat dan seterusnya oke molekul unsur adalah molekul yang terdiri atas atom yang sejenis kalau di samping itu contohnya adalah ada atom ya oksigen jadi dibedakan antara molekul dan atom kalau satu satu seperti di satu bulatan itu namanya atom kebetulan namanya sama oksigen kalau oksigen ini satu itu tidak bisa kita manfaatkan yang kita hirup ini tidak bisa nah ketika dia bergabung menjadi dua namanya O2 oksigen molekul oksigen nah ini yang bisa kita manfaatkan untuk bernafas itu nah kebetulan sama jadi yang seperti ini yang O oksigen satu itu diatomik ketika sudah bergabung menjadi monoatomik ketika sudah bergabung menjadi satu dia menjadi diatomik satu molekul oksigen jadi oksigen yang kita hirup O2 itu terdiri dari dua molekul dua atom oksigen penjelasan saya membingungkan tidak 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 usah oke jadi contoh yang di slide merah itu contoh satu molekul oksigen tersusun dari dua atom oksigen atau ditulis O2 jadi O oksigen sebagai atom dan O2 itu oksigen sebagai molekul oksigen yang kita manfaatkan kita hirup untuk pernafasan untuk proses pembakaran itu kemudian kalau molekul senyawa itu adalah molekul yang terbentuk dari atom atom yang berbeda contoh satu molekul air H2O tersusun atas dua atom hidrogen dan satu atom oksigen seperti di gambar di samping ini terdiri dari dua atom hidrogen hidrogennya ada dua dan satu atom oksigen akan membentuk H2O atau air yang kita kenal dengan molekul air molekul air ini tidak terbentuk kalau hidrogennya hanya satu atau oksigennya hanya atau lebih dari satu atau hanya satu hidrogen satu oksigen itu tidak akan membentuk molekul air makanya dinamakan senyawa kenapa senyawa karena komposisinya itu pasti komposisi pasti itu tidak bisa bebas hanya satu O akan membentuk air tidak bisa air atau H2O harus terdiri dari dua hidrogen dan satu oksigen kalau diubah hidrogennya hanya satu oksigennya jadi dua itu pun juga tidak membentuk H2O tidak membentuk air makanya dikatakan senyawa itu memiliki komposisi yang pasti kalau hidrogen H2O air itu harus dua hidrogen dan satu oksigen dari sini ada penjelasan yang kurang dimengerti insyaallah sudah cukup paham oke baik saya lanjut nah ini loh rumus kimia nah ini loh contoh membaca rumus kimia adalah sebagai berikut nah kalau seperti ini 2N ketika 2nya besar di depan simbol unsurnya 2N itu artinya 2 atom nitrogen beda dengan N2 atau biasanya N2 kali kalau ada mungkin yang menyerahkan N2 kali artinya satu molekul insur nitrogen terdiri dari 2 atom nitrogen antara yang 2N dengan N2 kali bisa dipahami masih belum paham yang 2 atom oke jadi begini 2N jadi misalnya apa ya satu yang gampang saya tak mencari cara untuk menjelaskan agar Anda paham carikan mengasosiasikan 2N artinya 2 atom nitrogen 2N itu artinya 2 atom nitrogen maksudnya begini N N itu sebagai satu satu benda atau satu atom satu atom yang berdiri sendiri sehingga kalau ada 1N itu berarti satu kalau 2N berarti ada 2 nitrogen ada 2 ketika N2 kali N2 kilo itu adalah satu benda yang tersusun atas 2N sulit dipahami mas ya sudah paham Ustadz ya saya gaya tenane jadi saya beratkan begini N N itu saya ganti onde-onde gitu ya 2N berarti 2 ada 2 onde-onde paham berarti ada 2 benda ada 2 benda 2N itu berarti ada 2 benda oke kalau N2 N2 kali itu ada satu benda yang tersusun dari 2N jadi ada satu onde-onde yang onde-onde itu terdiri dari berbagai macam bahan tapi banyak sejenis misalnya N itu kita ibaratkan tepung berarti tepungnya banyak itu ada 10 tepung berarti 10 tepung yang menjadi satu membentuk satu benda dan kalau itu satu itu misalnya dikurangi maka enggak akan bisa membentuk benda itu bingung kalau 2N penyelesinnya gitu tau ustad oke sing sing gampang sing gampang tak balik nih dulu saya balik dulu ke nah ini yang ini yang ini yang ini ya ya oke mana ini anultip seperti ini ya yang tadi N2 itu sama seperti O2 ini loh O2 itu adalah satu benda satu benda yang namanya melukur air yang tersusun dari dua atom oksigen itu O2 nah beda nanti dua O2 kalau dua O2 berarti ada benda O2 ini sebanyak dua dua oh iya 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 jadi O2 itu O2 itu adalah ininya karena apa ada O2 yang bergandengan menjadi satu itu satu benda jadi paham ya kalau di depannya O2 itu ada notasi angka dua besar berarti ada dua dua ini dua gabungan O2 ada dua gabungan ini O2 O2 yang bergabung ada dua begitu lah maksudnya iya 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 sudah sudah mulai bisa paham ya sudah Alhamdulillah berarti doanya dikabulkan Allah tadi Alhamdulillah dikabulkan Allah kalau begitu saya balik lagi oke ya bisa dipahami ya bisa saya balik ke sini tadi ini ngilangi PY kemal clear oh ya clear all drawing cc baik jadi 2N artinya ada dua benda yang berdiri sendiri N nya ada dua tidak kalau N dua kali N kecil dua kali ini N dua di bawah berarti ada satu benda yang terdiri dari dua N yang bergabung menjadi satu paham ya sehingga 2N 2 artinya ada dua molekul unsur nitrogen yang masing-masing molekulnya terdiri atas dua atom nitrogen rotok rotok sama seperti tadi sebenarnya jadi ada dua benda yang masing-masing benda itu tersusun dari dua N yang ada N dua N yang bergabung menjadi satu saya 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 paham ya berikutnya berikutnya NACL NACL itu adalah rumus kimia dari garam dapur berarti NACL itu menggabung menjadi satu ada dua molekul senyawa garam dapur ada dua molekul senyawa garam dapur jadi NACL itu adalah bergabung menjadi satu jadi satu benda yang namanya garam dapur yang paling bawah tiga H2O artinya ada tiga molekul senyawa air air itu kan H2O berarti ada tiga molekul air ada tiga benda yang disebut air itu sederhananya begitu sudah bisa dipahami insyaallah insyaallah alhamdulillah contoh cara menghitung jumlah atom dalam senyawa adalah sebagai berikut dalam 2H2SO4 H2SO4 H2SO4 itu sebutannya adalah asam sulfat berarti ada dua molekul asam sulfat oke iya oke nah cara menghitungnya berarti kalau ada dua di depan seperti ini dua di depan itu akan mempengaruhi seluruh notasi yang ada di belakangnya seluruh penyusun unsur penyusun atom penyusun yang ada di belakangnya berarti 2H2SO4 kalau ini kalau yang di bawah ini punya huruf yang di depannya kalau yang di bawah ini punya huruf yang di depannya sehingga sehingga kalau dalam H2SO4 terdapat 4 atom H 4 atom itu dari mana H2 ini berarti 2 dikalikan 2 di sini ketemunya adalah 4 oke iya oke kemudian S nya 2 dikalikan 2 ini 2 dikalikan S berarti 2S oke iya oke O nya O nya di sini ada 4 berarti ini ada 4 O dikalikan 2 yang ada di depan berarti ketemunya 8 O O sudah? sudah sudah baik sekarang 3 NaCO3 Natrium Karbonat Popo nah itu WS kapopo lah nanti belakangan saja 3 berarti karena Na nah kalau ada huruf kecil begini ini berarti dia gabungan bukan N sendiri A sendiri tidak tapi ini gabungan Na berarti Na nya ada 6 kalau ini saja ya Na di sini ada 2 di depannya ada 3 berarti ada 6 atom Na C C nya ada 3 3 ada 3 yang belakang O3 berarti ini ada O3 dikalikan 3 lagi berarti ada 9 yang ini bisa dipahami ya bisa lanjut seperti ini lagi dalam 2 BA OH 2 kali nah di sini ada sedikit perbedaan perbedaannya apa ada tanda kurung kalau ada tanda kurung berarti unsur atom yang ada atom unsur yang ada di dalam kurung itu dikalikan dengan notasi yang ada di belakangnya kalau seperti ini O nya dikalikan 2 H nya juga dikalikan 2 oke paham ini paham sekarang kita lanjut terdapat 2 atom BA dari mana 2 dikalikan BA ini berarti 2 BA ada O nya kok ketemu 4 dari mana O nya karena O ini berada di dalam kurung O nya juga dikalikan 2 ini O kemudian dikalikan dengan 2 lagi di depan berarti ketemu 4 berikutnya H H nya juga sama karena H dalam kurung berarti H nya ikut H dikalikan 2 dikalikan 2 lagi ketemu 4 bisa bisa oke Alhamdulillah ini sudah saya langsung ke soal yang saja kemarin mudah-mudahan rotok rotok bingung share screen yang ini kalau untuk soal yang 1 2 tidak ada masalah ya tidak bisa ya sekarang ada yang mau membaca silahkan Fian Farhan Fian Fian tadi saya dengar Fian dulu sepertinya Fian oke Mas Fian mau membaca ya oke silahkan Mas Fian tolong dibantu dibaca Fian 2 atomnya CA 1 atom CA 1 atom CA 2 atom H 2 atom H 2 atom C 2 atom C 6 atom O 6 atom O Mas Farhan bagaimana yang disampaikan Mas Fian sama oh sama yang lain bisa mengikuti halo iya bisa Ustaz oke berarti sudah mudeng ya sekarang kalau sudah mudeng sudah cukup selesai pembelajarannya nanti kalau begitu itu kita kuatkan lagi nanti kita latihan soalnya itu kita berbanyak oke sekarang sebelum masih ada waktu 8 menit whiteboard share ada yang mau mencoba ini bisa enggak ya subs pakai 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 apa namanya pakai powerpoint saja biar bisa di nah disini kalau 5 5 ini 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 subscribe subscribe ini entah benar entah salah ya yuk ada yang mau membaca ini ada yang mau membaca halo ada yang mau membaca mencoba membaca saya ustad aska aska atau yumna yang tadi aska aska dulu silahkan 15 atom na dari mana 15 mbak na dikali 3 kali 5 oke na dikali 3 dikali 5 berarti ketemu 15 na ya terus terus 15 atom O sama 15 atom H oke seperti itu ada yang masih kesulitan kalau sekarang satu lagi kalau nanti misalnya di slide gak ketemu kayak begini gak bisa turun ke bawah itu mudah-mudahan anda bisa membacanya ya nah seperti ini mungkin kadang nanti tulisannya ada seperti ini kalau di belakang itu untuk oh ini super subscribe semuanya nah kadang di google form itu munculnya seperti ini tidak bisa tidak bisa seperti atas kalau kalau berupa teks kalau gambar mungkin bisa kalau teks kadang seperti ini mudah-mudahan anda bisa memahami maksudnya ya ini maksudnya sebenarnya adalah subscribe seperti ini di bawah ini juga subscribe di bawah ini juga subscribe di bawah silahkan ada yang mau membaca terakhir ini yumna ada dua yumna membelah diri yumna oh ditutup ayo silahkan ada yang mau coba membaca ini angga angga mau coba angga iya misalnya gak apa-apa oke silahkan mas angga 2 x 2 6 x 2 12 12 atom 12 atom H dari mana 12 atom H 3 x 2 x 2 x H 3 x 2 x 2 x H ya ada H hanya ini 2 berarti 2 dikalikan 2 dikalikan 3 12 oke lanjut lalu 3 dikali 2 6 6 atom S 6 atom S oke disini S nya 1 S 1 x 2 dikali 3 6 oke lanjut 3 3 x 4 12 12 x 2 24 24 atom O ya 24 atom O jadi 4 disini O nya ada 4 dikalikan 2 dikalikan 3 oke katamu 24 sudah seperti ini ada keselitan insya Allah insya Allah cukup tidak tidak baik Alhamdulillah kalau begitu sudah cukup silahkan untuk kesempatan berikutnya saya serahkan kepada Ustaz Aida Ustaz Aida Ustaz Aida izin zoom nya keluar-keluar sendiri ya mudah-mudahan segera sehat kembali zoom nya baik insya Allah untuk Ipa Fisika cukup karena sudah jelas semuanya sudah pintar-pintar semuanya mudah-mudahan terus selalu diberikan kekuatan untuk seperti ini ya dijelaskan sekali langsung nyantol itu menunjukkan Anda harus disyukur Anda semuanya diberikan nikmat berupa kecerdasan oleh Allah amin terima kasih atas perhatiannya tetap semangat saya kira Afan Minkum Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam untuk berikutnya Ustaz Aida oke Masya Allah luar biasa ya belajarnya pertama pagi-pagi sarapannya fisika dengan molekul molekul dan atom gak apa-apa oke silahkan dinyalakan video sama audonya dulu nah kita mulai pembelajarannya untuk PKN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wah lah Sefjuna segera beranjak ya Le kapan potong rambut Le siapa Bu kapan potong rambut siapa Bu Sefjuna kita no siapa yo goyo udah masuk sekolah mantap susah weh sangel kenapa kok masuk sekolah dipotong sendiri saja di rumah bih kapan ayo dole ganteng eh menang Cah kapan Sef Juna kita akan memotong rambutnya eh oh sepi toh ayo audonya didupkan kebiasa nih le dulang rwame eno kok yoo tak kira rame ayo biasanya dulang suaranya kali nganda dulang enak dilosor suaranya kontin di iya tak hari ini kita pembelajaran PKN dihidupkan ayo video sama audonya dihidupkan usah video sama audonya dihidupkan juga yang adil kita menerapkan Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nah saya selain dulu untuk pembelajaran PKN kita capek haus capek haus kalau haus silakan saya kasih waktu space waktu untuk mengambil minum silakan ambil minum dulu disegarkan otaknya dulu biar refresh lagi kalau yang haus silakan ambil minum dulu hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara mewujudkan pokok-pokok pikiran pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari kemarin kan sudah mempelajari tentang tentang ini nah pokok pikiran yang terkandung bukaan nah ini kemarin sudah mencatat ini sudah 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 sekarang kita berusaha untuk bagaimana caranya mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari kita menerapkan adanya prinsip persatuan dan kesatuan prinsip persatuan dan kesatuan bagaimana caranya menerapkan prinsip kesatuan dan kesatuan yang pertama kita tanamkan dulu prinsip nasionalisme Indonesia letakkan Indonesia di dada kalian ini lagu ini apa lagu Garuda di dadaku Garuda Pancasila kita Garuda Pancasila kita Garuda di dadaku semua Indonesia jadi kalau kalian sadar sebagai seorang warga negara Indonesia apapun yang kalian lakukan harus tidak tidak lepas dari negara Indonesia berikutnya adalah kaitan yang kedua prinsip wawasan nusantara apa wawasan nusantara wawasan nusantara prinsip wawasan nusantara itu apa budaya kita menghargai keberagaman budaya Indonesia buku catat diambil 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 dicatat saya tidak akan share di google classroom saya hanya share di sini materinya di google classroom nanti ada penugasan penugasan silahkan difoto oleh di screenshot oleh pokok dikumpulkan yang kedua tadi prinsip wawasan nusantara wawasan nusantara itu yang berkaitan dengan keragaman Indonesia dengan berbagai macam agama suku dan adat istiadat berikutnya prinsip kebebasan yang bertanggung jawab jadi oke kalian saya bebas untuk berpendapat saya bebas untuk melakukan ini saya bebas untuk melakukan itu silahkan tidak ada yang melarang tetapi harus bisa di tanggung jawab kan seperti kalau dalam Islam kalian kan tidak tidak bebas saya bebas melakukan ini saya bebas berbuat seperti ini saya bebas tidak soalnya saya bebas tapi itu nanti akan harus diper tanggung jawaban dimana setiap perbuatan yang kita lakukan akan dipertanggung jawab dipertanggung jawaban dimana akhirat akhirat berikutnya prinsip persatuan pembangunan untuk memujudkan cita-cita reformasi apa cita-cita reformasi kita kalian eh kalian tahun lahir tahun berapa sih 2005 2006 2006 2007 pas ada kerusuhan kita beralih menjadi masa reformasi kalau dulu itu dipelajarkan kalau dulu kan ada order lama order lama itu punya siapa Tukarno siapa Tukarno itu disebut dengan masa reformasi tapi kalau dulu saya masih ingat karena pada waktu itu harga barang-barang mahal jadi kita menyebutnya ada yang menyebutnya ada yang menyebutnya masa repot nasi karena apa berasnya itu mahal makanya dulu itu namanya repot nasi nasi eh mahal pada waktu itu sekitar tahun 1992 nah yang keberikutnya adalah prinsip Bineka Tenggal Ika berarti dengan apa menerapkan atau kita harus memahami kalau Indonesia itu berbagai macam suku bangsanya tetap kita namanya satu yaitu Indo ya nah jadi kita menanamkan berbeda-beda dengan teman-temannya enggak apa-apa tapi kita tetap satu kita enggak boleh bercerai-berai kita enggak boleh bertengkar nah ini semua adalah prinsip persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia paham? ya paham paham sudah dicatat? sudah 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 dicatat? sudah sudah oke berikutnya berikutnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia apa yang dicita-citakan dalam pembukaan undang-undang dasar itu pokok pikiran semuanya itu tersusun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ada keadilan distributif keadilan legal dan keadilan silahkan dicatat istilah istilahnya selena kor sama disi hidang minta iki jenis wilo maret tapi selesai kita selesai halo jagungan ya tau jagungan enggak jagung bayi bukan bu ini sama kakak kalian sedang berdiskusi toh oke keadilan distributif silahkan dicatat pkn apa ibas ibang kira-kira apa pkn apa ibas pkn keadilan sosial bagi seluruh indonesia kok ips oke oke sudah sudah dicatat yang keadilan yang keadilan distributif silahkan yang keadilan distributif itu keadilan yang diberikan keadilan yang diberikan sudah sudah kepada setiap orang berdasarkan jasa-jasanya jadi contohnya itu begini ustadz usalza memberikan tugas kepada kalian ya kan terus dinilai enggak bu berdasarkan pada apa tadi berdasarkan kepada jasa-jasanya kepada apa bu kepada jasa-jasanya jasa oh jasanya berdasarkan jasanya ngelek banget ha sekarang ini kecil kurang banter ngelek bu pake tanel Allah kita doakan ya semoga paketannya berjalan lancar amin nah diamini semuanya doa yang bagus itu akan kembali kepada diri kita juga amin nah sudah adilan distributif itu contohnya kayak gini tadi ustadz ustazah memberikan tugas kepada kalian tugasnya sama enggak satu kelas sama 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 kan nilainya sama enggak satu kelas beza nah itu yang dimaksud keadilan distributif jadi keadilan izin relog bentar ini ngelek banget bu enggak kedengeran sama Ali ya nanti masuk lagi nah jadi keadilan distributif itu tak keluar dulu bu habis itu login lagi ya jadi keadilan distributif itu yang seperti itu ustadz ustazah memberikan tugas sama rata untuk semua murid-muridnya baik yang memiliki kepintaran yang di atas menengah maupun yang masih belum pintar nah tapi berbeda karena apa ustaz ustazah berdasarkan jawaban yang kalian kirimkan nah itu yang namanya keadilan distributif adil dalam memberikan nilai berdasarkan jawaban yang sudah kalian kirim itu namanya keadilan distributif kalau seorang pekerja misalkan dia bekerjanya selembur-lembur sampai malam nah akhirnya dia mendapatkan bonus karena dia sudah lembur tidak sama dengan pekerja lain yang tidak lembur paham enggak oke setelahnya keadilan komutatif dulu silahkan dicatat keadilan komutatif oke nah keadilan komutatif adalah keadilan yang diberikan tanpa melihat jasa-jasa misalkan kayak zoom seperti ini ada peraturan enggak ada peraturannya enggak ada enggak peraturan zoom harus pakai seragam harus menyalakan video iya kan harus menikuti secara interaktif nah ini berlaku untuk siapa semuanya kan untuk kita semua lihat kalian ada yang apa ngirim ada yang kadang kadang ada yang disambil makan ada yang disambil minum ada yang duduk-duduk yang sambil berbaring keadilan yang kita berikan peraturan yang kita berikan itu untuk semuanya untuk semuanya itu namanya keadilan komutatif tanpa melihat jasa yang misalkan kalian ada yang interaktif ada yang kurang interaktif tapi tetap semuanya harus mematuhi peraturan jadi peraturan yang tanpa melihat jasa yang seperti itu berlaku untuk semuanya kayak gitu paham 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 keadilan legal ini keadilan yang sudah apa ya sudah sudah diresmikan sudah diresmikan dan ada ada tulisannya yang sudah diresmikan namanya keadilan yang legal terus kalau dalam Islam kira-kira keadilannya seperti apa ya apa makna keadilan dalam Islam ada yang bisa mengemukakan pendapatnya keadilan dalam Islam seperti apa ini kan kita membicarakan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia kalau keadilan dalam Islam seperti apa ada yang bisa mengemukakan pendapatnya ada yang bisa mengemukakan pendapatnya keadilan seperti apa misalkan kita contoh simpel saja contoh simpel saja kita melakukan sebuah dosa kita melakukan dosa kira-kira dosa kita akan tercatat enggak di akhirat terus kita melakukan amal kira-kira tercatat enggak iya jadi mesti adil mesti adil karena apa yang kita lakukan pasti akan kita pertanggung jawabkan juga di akhirat kayak gitu kalau keadilannya mesti adil kalau dalam Islam keadilannya seperti itu apapun yang kita lakukan kebaikan sekecil apapun kalau dalam Islam sebesar biji apa kawi kawi pasti akan dicatat seperti itu oke berikutnya nah keadilan rakyat artinya penyelesaian masalah di lingkungan keluarga sekolah masyarakat dan negara dilakukan secara musyawarah mufakat nah keadilan rakyat ini keadilan itu kedaulatan saya maaf kedaulatan rakyat ini tercermin dalam pelaksanaan pemilu kemarin kalian sudah kan melakukan perang kira kan nah ini wujud dari kedaulatan rakyat juga terus yang terakhir ketuhanan menurut dasar kemanusiaan bahwa segala aspek penyelenggaran hidup berbangsa harus sesuai nilai-nilai Pancasila yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa apapun yang kita lakukan harus berdasarkan nilai-nilai Islam jadi apapun yang harus yang kita lakukan bahwa segala aspek penyelenggaran hidup berbangsa harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang berasal dari nilai Tuhan Yang Maha Esa ini ketuhanan menurut dasar kemanusiaan silahkan dicatat sudah yang ini sudah dicatat belum belum silahkan dicatat terima kasih terima kasih selamat menikmati Belum. Terima kasih. 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 sani gelas temper glass bu itunya lindung layarnya nah kenapa kau melempar HP kamu enggak mau tak sini buat Bu Aida enggak bu itu ngelek lupus ngelek terus HPmu kamu lewane kalau ngelak yang salah siapa sih HPnya bu orangnya aku main ketau HPnya kayak M6 itu sih berkeras berarti kalau HPnya murahan kalian gak merasa berdesak itu kalau HPnya murah berarti gak merasa bersalah kalau dibanteng gak tau bu tergantung tergantung orangnya tergantung orangnya anggapannya gimana kalian juga besar harus bisa menahan emosi ngapain sih main kayak gitu dampaknya apa sih bikin marah terus bermarah banteng HP terus lewis marah adik itu senang nih iya 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 buat marah tapi ini barang katut iya siapa sengkini gak tau ngegim jujur apa sengkini sengkerep ngegim siapa yang kerep ngegim katan katan gani ale jika sengkerep ngegim kerep ngegim boten apa boten salah agak boten sering mas db kerep ngegim ngegim insyaallah kak ngegim insyaallah Farhan kak ngegim gimana lho ya pasti tujuh temanmu yang sedang nyakir Budi Budi di Budi di Budi eh enak loh Budi Oh beda akhir-akhir ada anak-anak Oh gambarnya masih boleh ini gambar-gambar tuh foto ini ada gambar wajahmu jadi seperti itu coba dinyalakan videonya videonya dihidupkan mulai dari Mbak Lintang saya akan absen coba Mbak Lintang oke Pasca Mbak Rara iya Us oke Tiara iya anggah aduh oke mau melakukan tangan dia Yumna iya Us Mbak Rima Mbak Rima izin Pian Mas Pian iya oke videonya mana sip bagus Gani Mas Gani iya nanti le gak pake seragam tau le iya gak pake seragam iya gak pake seragam bu kenapa di toko oh di toko Mbak Diva Ayo Usada Naka Naka iya Bu patang ya le ya Najibah Erina iya kelihatan ada ada video ini sekedar oke Farah Farah nge-like tadi Budi sudah, Gagah ya Bu Zima iya Us Raihan Raihan iya Fira iya Us Fatma dalam Musada iya Aang bisa terus siapa yang belum saya panggil Mbak Kana yang saya belum panggil seolah pekan depan ini waktunya ternyata sudah habis kapan-kapan ya kita zoom sendiri pertemuan sendiri saya keuangan ngobrol-ngobrol sama kalian oke terima kasih sudah mengikuti pembelajaran PKN silahkan tadi dicatat dan dikumpulkan beserta nanti tugasnya pada hari kalau enggak kamis ya Jumat nanti saya buka room-nya di Google Class terima kasih berikutnya saya serahkan ke Ustazah Bida silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai kan terima kasih Ustazah Aida terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke masih semangat Insya Allah Rara masih semangat masih Insya Allah masih Ustazah siap oke ada yang izin bagi yang yang videonya di-offkan silahkan izin alasannya apa ini ada yang sudah izin oke hari ini kita masih melanjutkan pembahasan pekan kemarin belakang Ustazah Bida itu gambar apa ada yang tahu Masjid Masjid Nabawi oh iya Masya Allah Mbak Aska tahu Masjid Nabawi ada yang sudah pernah ke sana belum pengen ke sana yang sudah ke sana itu Ustaz Bili itu ya Ustaz ya Hilmi Ronald Ustaz Bili itu sudah pernah itu oke yuk kita lanjutkan pembahasan pekan kemarin tentang Haji dan Umroh ada yang sudah melihat eh hasilnya sudah keluar belum ya sudah sudah kembalikan belum ya tugas kalian ya belum lihat Google Class oke yuk kita hari ini membahas tentang Mikot apa itu Mikot kalau di rukun apa namanya nih ikhram dari Mikot apa itu Mikot ini kayak ya lam lam robbik aljufah aljufah Mikot 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 adalah batas waktu dan batas tempat berangkat orang berhaji dan umroh nah kalau kita di Indonesia orang Indonesia itu Mikot nya dari ya lam lam di sini nah di sini ini Mekah ini Madinah ini Jedah gambarnya kira-kira seperti ini nah Mikotnya dari ya lam lam jadi Mikot itu adalah tempat batas batas waktu dan batas untuk apa namanya waktu dan tempat sebelum haji jadi atau umroh jadi kalau misalkan Indonesia tempatnya di ya lam-lam nah Mikot ini ada dua namanya Mikot apa zamani sama makani kalau Mikot zamani adalah tempat batasnya batasnya zaman waktu jadi waktunya ketika haji itu terbatas tertentu jadi ketika disebutkan Mikot zamani berarti ada waktu-waktu khusus seperti mulai berniat ikhram itu dimulai dari bulan syawal itu sudah boleh boleh niat dari syawal terus yang Mikot makani atau batasan tempat itu seperti ini jadi sebelum orang berhaji ada tempat-tempat kumpulnya nah ini titik-titik kumpulnya tempat untuk memakai pakaian ikhram sebelum berangkat ini tempatnya nah ada lima titik yang pertama ada ya lam-lam biasanya orang Indonesia orang Malaysia ya ini sesuai dengan orang-orang Yaman terus ada Robiq atau Al-Jufah ini Al-Jufah disini yang ini dari orang-orang yang berada di barat negara atau berada di barat dari Mekah dan Madinah lewatnya sini jadi berangkatnya dari sini ada Zul Hulaifah Fir Ali atau Fir Ali mana Zul Hulaifah nah disini ini 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 adalah mikot untuk penduduk Madinah atau datang dari sebelah utara disini terus ada Batu Irkin Batu Irkin disini ini kata Irk berarti kan dari Irak sekitar dan sekitarnya terus ada Al-Manazil atau Astail ini mikot untuk Najat atau Jama'umrah datang dari arah timur jadi timurnya Mekah sudah ada tempatnya masing-masing jadi haji itu terbagi menjadi tiga apa aja tertulis disitu Ifrod Firon jadi jadi ada Ifrod Ifrod itu adalah haji yang dikerjakan dulu baru mengerjakan umrah boleh enggak kalau misalkan haji bersama-sama dengan umrah atau umrah dulu baru haji boleh tapi harus membayar dam apa itu dam genda gendanya ada yang puasa tujuh hari di puluh hari tujuh hari tiga hari di sana dan tujuh hari di negara asalnya jadi kalau ini macam-macam haji ada tiga Ifrod tamatuk dan kiron Ifrod adalah mengerjakan haji terlebih dahulu setelah itu baru mengerjakan umrah ini yang paling diutamakan kemudian ada haji tamatuk mengerjakan umrah terlebih dahulu setelah itu baru mengerjakan haji jadi datangnya lebih awal umrah dulu baru ikut ritual haji ada yang namanya kiron mengerjakan haji dan umrah bersama-sama jadi niatnya haji dan umrah dilakukan sekaligus tidak sendiri-sendiri nah disini ini adalah rute rangkaian ibadah haji kelihatan gak? kelihatan bagian kiri kelihatan gak? kelihatan kelihatan oke nah disini disini ketika seorang sudah berikram disini di mikotnya masing-masing jelapan zul hijah kemudian ini ngapain? jelapan zul hijah berdoa disunahkan untuk banyak berdoa nah ini di masjid nabawi oke kemudian ke mustalifah mustalifah ngapain? mustalifah mabit ya menginap di mustalifah kemudian dilanjutkan melembar jumroh di lempar jumroh jumroh jumrohnya dimana kalau melembarnya? dimina loh dimina kok ini mati dimina tuh lempar jumroh dimana? minah dimina dimina nah deketnya minah ini tak oke setelah itu nanti tak tunjukkan gambarnya posisinya gimana kita liatin dulu nah setelah itu tahalul terus mabit dimina dilanjutkan dengan tawakifadoh mengeliling ka'bah nah sa'i disofa dan marwah kemudian tawaf wadah dan tawaf wadah itu maksudnya adalah tawaf atau keliling ka'bah sebagai wujud perpisahan oke kita lihat gambarnya seperti ini sudah kelihatan? ini adalah ini adalah ini pelasaan haji tamatu apa tadi haji tamatu adalah umroh lebih dahulu baru haji oke umroh lebih dahulu baru haji ini adalah rangkaian haji tamatu jadi mikot setelah mikot itu ada tawaf setelah tawaf sa'i sa'i minah hukuh nah urutannya berbeda setiap-tiap haji karena dia harus menyelesaikan apa nama namanya umrohnya dulu baru haji nah seperti ini gambarnya ini loh kalau kita lihat haji sekarang itu jauh lebih enak daripada haji dulu kalau diingat-ingat dari cerita kakek-kakek kita bahwa bahwa kalau dulu orang Indonesia mau berhaji itu harus naik kapal perjalanan bukan hanya harian tapi bulanan bulanan ya berbulan-bulan sehingga baru nyampe bahkan ada yang ketika sampai di sebelum sampai haji belum sampai di Mekah sudah meninggal perjuangannya luar biasa kan iya pakai kapal kita paling jam-jaman sekarang ini nah dan dulu tempatnya ini sekarang sudah sejuk dalamnya sini berase nah ini sekarang sekarang seperti itu dulu panas padang pasir oke yang ini Masjid Nabawi kalau ini Mekah ini Masjid Nabawi tadi benar tadi Mbak siapa namanya Maska Maska menyampaikan Masjid Nabawi ini ini dulu seperti ini belum dipukar sekarang seperti ini nah kalau ada hal-hal yang urgen yang harus di apa namanya harus masih tetap dipertahankan yakni tiang-tiangnya ini tiang-tiangnya ini kan tetap nah begitu ya jadi ada ada ketika dipukar atau diperbaiki diperbolehkan Masjid Nabawi itu namun ada hal-hal yang tidak boleh berubah jadi ada yang tawapit yang tetap dan mutakoyirat ada yang berubah mau lempar jumrah dia nah ini juga ketika lempar jumrah ada perbedaan juga kalau sekarang sudah ada dikasih tempat tersendiri seperti ini dulu juga ada cuman sekarang ada penutupnya dulu tidak ada panas dan di sekitar-sekitarnya ada kayak tenda-tenda seperti itu jadi ada perubahan yang sangat besar bagi jama'ah haji yang terdahulu dengan jama'ah haji yang sekarang jaman sekarang itu lebih mudah lebih nyaman nah yang ini wukuf di padang Arofah nah wukuf di padang Arofah coba diperhatikan nah ini nah ini yang dulu dulu tenda-tenda seperti ini sekarang juga ada di bagian sini tapi yang sudah bisa ambil fotonya yang ini nah oke sekat gunungnya terus ini naik-naik bukit di padang Arofah baik nah tadi kita membahas tentang ada tiga macam haji ifrod kiron dan tamatu ketika mengerjakan haji ifrod tidak perlu membayar dam atau denda dia sudah apa sudah selesai haji baru umroh nah bagi haji-haji yang dia umroh dulu baru haji atau haji sekaligus umroh maka dia harus membayar dam atau denda yang pertama adalah menyembele satu ekor kambing jika tidak mampu berpuasa sepuluh hari tiga hari di Mekah tujuh hari di negara asal nah ini adalah dam-damnya sudah kemarin dibahas kekelas ada pertanyaan dari dam ini atau denda ini cukup 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 sudah jadi ingat kemarin itu waktu sudah 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 ngoreksi sudah 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 ngasih pertanyaan apa perbedaan haji dan umroh ya kan ada yang jawab gini waktunya kapan kan tidak jelas rukunnya rukunnya yang mana dijelaskan perbedaannya apa itu dijelaskan jangan hanya waktunya saja rukunnya saja jangan seperti itu tapi misalkan yang membedakan adalah wukus di padang arofah yang membedakan adalah waktunya kalau misalkan haji waktunya itu tertentu bulan tul hijjah maaf bulan tul hijjah sedangkan umroh itu adalah sepanjang tahun selain bulan-bulan itu ini adalah manfaat haji dan umroh baik dari sini ada pertanyaan tidak kalau tidak ustadah bidah yang akan tanya ada pertanyaan tidak tidak ada kelasan wilan tidak ada pertanyaan siapa tadi yaudah tidak ada pertanyaan dari siapa tetakung ya oke sekarang setah bidah akan ngasih link buat mutabah ayam yaudah us mau nanya silahkan bagi yang mau tanya silahkan mbak diva oke mbak diva tapi privat oke boleh boleh oh ya izin ke kamar mandi oke ustadah bidah cukupkan materinya disitu karena ini kita review sedikit selebihnya kan sudah disampaikan sama ustadah bidah hari ini kita akan mengerjakan mutabah yang miah dan soal silahkan linknya dikerjakan ustadah bidah kasih waktu 10 menit selesai tidak selesai silahkan dikirim oke sudah dibuka belum belum silahkan segera dibuka dan sekarang dikerjakan internet bu iya ya kamera dimatikan tidak apa-apa untuk mengerjakan silahkan nah nanti ada seperti ini ustadah bidah pinjem namanya siapa ya cahaya lintang deh penjelan putri set nah disini ada kolom mutabah ya miah berapa kali sulat di masjid dalam dua hari ini dua hari itu adalah dimulai dari hari selasa subuh selasa subuh sampai tadi pagi rabu ini rabu subuh ini kan ada enam kalau tidak solat sama sekali di masjid tulis nol terus berapa kali solat awal awal waktu dalam dua hari ini dituliskan dari subuh kemarin sampai subuh ini jawaban yang terbaik adalah jawaban yang paling jujur bukan sisinya paling banyak tapi yang paling jujur nah solat tahajud dalam satu pekan pekan pertama adalah hari rabu pekan kemarin rabu kamis jumat sabtu ahad senin selasa kok maksalnya bisa 10 sudah apa gimana gimana mas ang tidak jelas oke ini jumlah jumlah membaca alamak surat dalam satu pekan satu ini adalah hari rabu pekan kemarin pagi petang dicentang kalau tidak sama sekali silahkan dicentang tidak sama sekali nol tidak sama sekali dicentang kalau memang tidak melakukan kalau misalkan ini pagi petang ya dicentang semua kalau misalkan baca alamak surat pagi dan sore tapi kalau tidak misalnya hari ini tidak kalau tidak sama sekali berarti ini dihapus dicentang yang ini hanya ini lima ini tuh hanya dua evolusi mutabaah yang ini lembar tilawah dalam satu pekan silahkan dalam satu pekan ini kalian berapa lembar tilawahnya bukan halaman loh ya lembar bukan halaman tapi lembar ukurannya satu sampai tiga lembar dalam satu pekan empat sampai lima enam sampai sepuluh satu setengah jus sampai dua jus dua sampai tiga jus atau lebih dari tiga jus kalau misalkan tidak tilawah sama sekali centang disini kalau udur centang disitu centang pilih Ustaz Zafidah ya oke mohon maaf ini untuk PAI atau untuk apa untuk PAI oh untuk PAI ya oke berarti berarti yang tugas pembiasaan ibadah karakter yang di hari pembiasaan juga tetap harus diisi loh ya ya tetap ini double jadi kalau misalkan mengisi harian di pembiasaan sehari-hari insyaallah ininya lebih mudah ngisinya Ustaz oke mohon maaf pokoknya harus terisi dua berarti yang di deskripsi kelas sama PAI tidak oke terima kasih setahun beripun mas Aang oke mbak mbak Zai iya mbak Zai apapun bebas silahkan ditulis kalau mas Aang tidak bisa di klik itu bagian yang mana ya mas yang tidak bisa di klik Assalamualaikum Mas Aang oke kalau misalkan sekarang belum bisa dikerjakan bisa dikerjakan nanti setelah selesai pembelajaran Ustaz sudah sudah tunggu sampai sore silahkan kalau misalkan tidak bisa dikerjakan susah dipencetnya sebentar ya coba Ustaz sudah sudah cek pakai HP apakah bisa enggak ya kalau yang kemarin kelas-kelas kemarin bisa nah bagi yang tidak bisa nanti silahkan dicoba lewat laptop di waktu selain pembelajaran setelah selesai pembelajaran baru dibuka pakai laptop itu ya mas Aang bagi yang sudah selesai silahkan ketik sudah selesai di chat selamat menikmati oke Mbak Farah sudah selesai Mas Angga sudah selesai oke Ustaz sudah cek berapa yang sudah masuk baru delapan anak padahal yang hadir empat puluh satu kurangi Ustaznya Ustaz-Ustaznya 2 berarti tiga puluh sembilan eh dua tiga Ustaz-Ustaznya tiga 38 waktu tinggal dua menit lagi silahkan selesai tidak selesai dikirim dalam dua menit selamat menikmati oke sudah ya sudah sudah cukup kan ya ini respondennya baru 19 anak 19 20 dalam waktu satu menit lagi selesai tidak selesai silahkan dikirim oke sebentar waktu tinggal tidak ada satu menit terima kasih adalah terima kasih oke baik sekarang silakan waktunya sudah habis selesai enggak selesai dikirim bagi yang belum bisa ngirim karena ada terkendalasinya dan sebagainya sudah sudah tunggu hingga nanti siang nanti sore pukul 16.00 oke baik sudah cukupkan dengan bacaan hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Kita bisa memenuhi seruan Allah yakni berhaji atau berumrah Ini gak diaminin nih Amin Amin Yuk kita tetap dengan Doa kabatul majlis Subhanakallahumma Wabihamdikas Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim al-abhumiti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Fidah, saya berikan waktunya ke Ustaz Bili Baik, terima kasih Ustazah Fidah Pak Agung Pak Agung, isi? Pak Agung, parodenglah, sedikit saja aku Oke, 15 menit, 15 menit Aku 10 Oh, begitu Oke, baik, saya dulu Oke Suaranya Ustaz Oke, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, silakan videonya dinyalakan Videonya dinyalakan Gagah dinyalakan Gah Oke Kita lagi seneng Gah ya Oke, hari ini loh Kita lagi seneng ini Yang suka MU seneng ini hari ini Gagah senyum-senyum terus ini Oke, saya doakan Liverpool juga menang ya Mana Budi ini Bud Budi, waduh Budi gak hilang ini Budi ini Oke, baik Pertama saya yakin membahas tugas yang minggu lalu Yaitu olahraganya adalah rounders Tidak ada kesulitan untuk menggambar lapangannya Tidak ada ya Oke, untuk praktek Insya Allah cukup mudah Insya Allah bisa semua Untuk rounders saya akan ambil Rounders itu sama dengan kasti Sama dengan baseball Sama dengan softball Cuma perubahannya adalah Peraturannya dan bentuk lapangannya Begitu Jadi Untuk prakteknya Insya Allah Kapan ya kira-kira ya Nilai prakteknya Saya juga bingung Kalian juga Rata-rata pasti gak punya Apa namanya Pemukul ya Jadi Untuk prakteknya Mungkin saya tiadakan Untuk rounders Kita akan Masuki materi yang baru saja Langsung Insya Allah kalau rounders juga Materi yang mudah Insya Allah kalian bisa semua Hanya Seperti Kelas 8 dulu Baseball atau softball Jadi sama saja Untuk prakarya Prakaryanya adalah Budidaya Ikan Itu bukan Kalian suruh budidaya ya Jadi kemarin ada yang tanya Budidayanya Apa kita harus melakukan Ustaz atau tidak Itu hanya kalian mendeskripsikan Kalian ingin Membudidayakan Ikan apa Dan alasannya apa Tinggal jawab saja Soalnya yang ada di google Classroom Begitu Jadi tidak untuk melakukan Kalau ingin melakukan Silahkan Di rumah masing-masing Siapa tahu Kalian dengan Membudidayakan Ikan hias tersebut Kalian bisa dapat uang Dari situ Begitu Insya Allah Prakaryanya juga Materinya baru Mungkin soal dulu Evaluasinya dulu Mudah Sepuluh soal mungkin ya Untuk minggu ini Insya Allah Sudah Pak Pili siapkan Jadi Untuk penjelasannya Mudah sebenarnya ya Sudah kalian Bisa kalian Apa Lihat videonya juga Insya Allah Kita akan Kalau prakaryanya Insya Allah Kita akan memasuki Pengolahan Nah ini Kalau kelas 8 Kelas 8 dulu Sangat heboh Seperti di master chef Ini nanti Kalian akan Masak-masak Di rumah Aduh Tidak seru ya Kalau masak sendiri Enaknya itu Berkelompok Terus Ada Debat Satu sama lain Salah-salahan Itu seru Baruan ya Ini Garamnya Sampai Cobeknya Melayang Ke kelas 8 Itu ya Gitu Itu serunya Di situ Kalau masak ya Nanti Insya Allah Masaknya Bagaimana ya Enaknya Dibuat Kelompok Atau Sendiri-sendiri Tugas mandiri Tapi kalian Biasanya Berkumpul Dengan Di rumah Teman-teman Kalian Biasanya Jalan-jalan Kemana Gitu Biasanya Oh Tidak Oh Yumna Tidak Karena Yumna Rumahnya Jauh sendiri Gitu ya Yum Yum Oke Baik Nanti Akan Kita Bahas Pengolahan Babnya Agak Panjang Jadi Kita Bahas Dulu Kita Identifikasi Dulu Bahannya Nanti Terakhir-terakhir Di semester Ini Kita akan Masak Untuk Mandiri Yang Proyek Masak Pasti Gampang Sudah Bisa Cara Mengirimnya Sudah Proyek Masak Silahkan Saya tunggu Mas Sihan Siapa saja Yang belum Fira Mesam Oke Saya tunggu Tetap Jangan Masak Kesukaannya Tok Angga Yang kedua Belum Angga Itu Tidak 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 Baik Minggu ini Insyaallah Akan Ada Masak Baru Kita Masak Saya ingin Masak Bareng Dengan Kalian Yang mudah Terus Kita Video Call Sama Masak Bareng Saya Pengennya Gitu Kalau Diproyek Saya Nanti Kita Diskusikan Lagi Oke Cukup Itu saja Kita Main Game Dulu Sekarang Putra Versus Putri Sekarang Tetap Putra Versus Putri Game Game Adalah Tebak Gerak Tebak Gerak Nanti Ada Kapten Putra Ada Kapten Putri Begitu Nanti Kaptennya Setiap Kategori Nanti Berubah Berubah Contohnya Nanti Ada Mas Fian Mas Fian Nanti Tak Jafri Silahkan Peragakan Apa Jawaban Yang Pak Bili Jafri Contoh Pak Bili Kategori Buah Pak Bili Jafri Mas Fian Melon Silahkan Peragakan Cara Biar Teman-temannya Yang Putra Khususnya Putra Itu Bisa Menebak Ini Apa Gini Gini Itu Serah Pokoknya Bisa Menebak Contohnya Seperti Itu Jadi Putra Silahkan Menebak Yang Putra Yang Putri Silahkan Menebak Putri Ini Putra versus Putri Nanti kalau yang bisa menebak Poin satu Yang bisa Tidak bisa menebak Nol Oke Cepet-cepetan Untuk yang bisa nebak Silahkan Angkat tangannya Raise hand Bisa 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 dipahami Bisa dipahami Bisa dipahami Dan yang Baik Yang wajib Menyalakan video Yang wajib Menyalakan video Yang jadi Peraganya Oke Baik Oke Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai Silahkan Putra versus Putri Ada tepuknya dulu Namanya Tepuk Konsentrasi Oke Sudah pernah Tahu Tepuk konsentrasi Konsentrasi Dimulai Begitu ya Oke ya Setiap awal permainan Silahkan Seperti itu Itu Tandanya Setat Oke Saya pilih dulu Kaptennya Yang Putra Gatan Kategorinya Buah dulu ya Sudah itu Lihat chatnya Tan Yang Putri Silahkan Lintang Pak ini Cuma Tebak gaya Pak Tidak boleh Ngomong Tidak boleh Ngomong Silahkan Ya Oke Siap Sudah Dipengerti Lintang Dinyalakan Videonya Oke Tebak gaya Oke Tebak gaya Tepuk konsentrasi Ayo Tepuk konsentrasi Konsentrasi Dimulai Ayo Udah dimulai Masya Allah Masya Allah Ini Makanya Eh Makanya didengarkan Diterhatikan Terus Dinyalakan Videonya Biar Biar tahu Gitu loh Permulaan game Silahkan Kalau Pak Bili bilang Tepuk konsentrasi Kalian Menyaut Konsentrasi Dimulai Ambil Tepuk Gitu loh Setelah itu Silahkan Mulai Diperagakan Apa Buah Yang Diberikan oleh Pak Bili Oke Paham Oke Mulai Silahkan Miknya Dibuka Semua Miknya Dibuka Semua Tepuk konsentrasi 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 Dimulai Oke Silahkan Gataan Dan Lintang Dimulai Lihat Dan Putih Wah Ngawur Wah Wah Oh Paham Aku Paham Langsung Dijilasi Ngomongnya Buah Mana Putra Putri Tuan Piatan Tuan Semongko Siapa yang Bilang Semongko Angkat tangan Aku Mbak Oke Gani Oke 1 Kosong Untuk Putra Tarik Semongko Langsung Jawab Semongko Oke 1 Kosong Ya Gatan Wah Kodone Jauh Habis Gini Terus Yuget Ya Jelas Oke Baik Selanjutnya Yang saya Jadikan Kapten Gagah Jawabnya Boleh Pakai Cet Gaut Tak Boleh Harus Langsung Oh Iya Gagah Yang jadi Peraga Untuk Putra Yang Putri Aska Kategorinya Hewan Sudah Masuk Semua Ya Sudah Masuk Semua Oke Depok Konsentrasi Konsentrasi Mulai Silahkan Fokus Gagah Dan Aska Silahkan Mulai Satu Kosong Untuk Purana Gerima Harimau Harimau Oh Ya Oh Stop Benjam Menjawab Satu Satu Skornya Bagus Sekali Untuk Peraganya Gagah Bisa Disamakan Kedudukannya Oke Selanjutnya Hewan Selanjutnya Saya Kasih Ke Farhan Hewan Hewan Selanjutnya Untuk Istri Silahkan Pira Farhan Dan Pira Oke Pira Silahkan Sudah Masuk Ya Oke Tepuk Konsentrasi Konsentrasi Mulai Mulai Oke Silahkan Hei Suara Hei Awas Gajah Oke Oke Dua Satu Oke Dua Satu Gajahnya Ketebak Sudah Oke Sekarang Makanan Sekarang Makanan Sekarang Makanan Silahkan Mas Raihan Memperagakan Untuk Putra Yang Putri Sabrina Mana Sabrina Saya cari Sabrina 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 Oke Oke Itu ya Raihan Sudah Paham Sabrina Sudah Paham Tepuk Konsentrasi Konsentrasi Simulai Simulai Silahkan Raihan Sabrina Bakso Bentol Bentol Salah Bakso Gila 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 Lontang Oke Dua Dua Untuk Putri Untuk Putranya Pentol Tadi ya Oke Baik Selanjutnya Makanan Selanjutnya Gani Untuk Putra Gani Gani Untuk Putra Dan Putrinya Ada Yumna 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 Dan Gani Sudah Masuk ya Itu Jawabannya Silahkan Diperagakan Bebo Konsentrasi 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 Silahkan Dimulai Oke Yumna Sudah Mulai Tempe Tahu 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 Pecel Tate Ayam Tate Tahu Yomai Putra Tumpia 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 Tiga 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 Tua Tua Putri Lumpia Tumpia Tepat Gani Sego Kucing Tidak Tepat Masih Kucing Oke Oke Tiga Tua Bagaimana Yang laki-laki Apakah ada Ronde Selanjutnya Atau Selesai Oke 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 Tidak Tidak Ada Respon Oke Barakallah Untuk Kolompok Putri Kalian Sudah Memenangkan Game Hari Ini Oke Bonusnya Kalian Akan Dapat Satu Poin Di tugas Kemarin Tidak 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 Pidak Tadi Haji Ya Haji Dan Umrah Terus Yaudah Waktunya Refresing PGOK Itu adalah Sarana Untuk Refresing Game Brakarya Itu Oke Jangan Tegang-tegang Jangan lupa Tugasnya Segera Dikumpulkan Nanti Pak Bilya Akan Rekap Kembali Yang Mudah Didahulukan Yang Sulit Setelah Itu Dikerjakan Baik Terima Kasih Saya Operkan Bola Ke Ustadz Agung Agar Diminishing Dengan Baik Nanti Biar Gul Oke Barakallah Untuk Mas Gagah Itu Teman Saya Mancunian Karena MU Kemarin Menang Jadi Saya Sangat Senang Hari Ini Sama Untuk Dia Laki-laki Silahkan Ustadz Agung Pak Bily Saya Dilanjut Dulu Tugas Tugas Saya Belum Selesai Tugas Saya Belum Selesai Daripada Nanti Numpuk Numpuk Dilanjut Saja Dulu Gak apa Hanya Saya Hanya Pesen Tugas 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 Seni Budaya Sekiranya Dikerjakan Itu aja Tok Tugas Terima Terima kasih Tengah 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 Wabah Ini Oke Baik Ada Yang Ditanyakan Pak Yap Angga Silahkan Artis Apa Yang Suka Pedan Artis Siapa Yang Suka Sepeda Artis Siapa Yang Suka Sepedan Silahkan Yang Bisa Jawab Ini Pertanyaan Buat Saya Untuk Pertanyaan Buat Yang Yang Lain Oh Pak Pilih Saja Waduh Artis Siapa Sepedahan Awas Daru Ya Federal Router Federal Oga Artis Indonesia Apa Luar Negeri Luar 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 Negeri Penyanyi Atau Penyanyi 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 Star Loh Yang Gertiki Mestiki Ustaz Gafika Mungkin Saya Gak Tau Siapa Siapa Selina Guwes Berat 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 Oke Tepuk tangan Dululah Buat Aga Yang Sudah Mantap Selina Guwes Waduh Aduh Ada Lagi Yang Punya Pertanyaan Selina Guwes Selina Guwes Oke Ada Lagi Yang Punya Pertanyaan Teka Teki Cus Punya Cus Sebentar Pak Mikir Malah Kakek Mikir Oke Alah Oke Baik Sebentar Saya Saya Ingin Lihat Ini Ada Berapa Orang 39 Banyak Yang putri Kayaknya Yang putra Sedikit Oke Baik Sudah Tidak ada Lagi Kalau Tidak ada Saya Akhiri Tidak Apa Penyanyi Penyanyi Yang Susah Nelen Maksudnya Bermakan Nelennya Susah Bermakan Nelennya Susah Nelen Nelen Makanan Susah Nelen 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 Nen Nggak Kenapa 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 Serot Ed Serot Berat 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 Kenyanyi Yang suka ngegas Kenyanyi Yang suka ngegas Apa Apa ya Melikas 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 Kenapa Kalian Sudah Sudah Lama Di rumah Terus Tebak Ayo Tus Gimana Ini Ini lucu Gara-gara Gak lucu Ini Silahkan Cus Ayo Cus Silahkan Cus Sayur Apa yang Bersinar Pak Sayur Apa yang Bersinar Sayur Bening Sayur Terong Soalnya Habis terong Terbitlah Terong Kucing Apa Salah Ya Allah Ya Allah Jawabannya Kucing Bentar Saya Ingatkan kembali Untuk pengurus OSIS Kelas 9 Siap-siap Kalian Jadi Panitia LDK Jadi Panitia Untuk Kelas 8 Dan kelas 7 Siap-siap Yang judes-judes Yang kereng-kereng Disiapkan Nanti ada Nanti kita akan bermain peran Bermain peran Jadi yang judes Jadi yang Halus Jadi yang Itu Itu hanya peran saja Bukan Harus tenangan Jangan ada Balas dendam Ketika kalian dulu Jangan Yang dulu Wah Cusrah Dibentak-bentak Sama itu Tidak Tidak ada yang bentak Tidak ada yang bentak-bentak Pak Bili Oke Oke Siap-siap Pak Apalagi Apalagi Ini sudah musim Di Youtube Di Youtube Dibuka dulu Videonya Biar kalian semua Masuk Youtube Oke Jangan lupa Di subscribe ya Oke Kita dadadadad dulu Kita siarkan Di seluruh Indonesia Kalau sekolah kita Sekolah yang Keren Dan Murid-muridnya juga Keren-keren Oke Dadadad dulu Terima kasih Kita akhiri dengan Hamdallah Alhamdulillah Istighfar Astagfirullahaladzim Dan doa Kafratul Majelis Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mohon maaf Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh